Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Melalui lintas Benua malam ini, Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Sekda Provinsi Kalsel Haji Abdul Haris memastikan untuk kondisi jalan dan jembatan di 13 kabupaten kota untuk kelancaran arus mudi dan arus balik dipastikan aman dan memenuhi standar kelayakan. Guna memaksimalkan koordinasi, memasuki masa cuti bersama, terkait pengamanan dan pembantauan pelaksanaan mudik kelebaran, Pemperkalsa melalui Sekda Haji Abdul Haris dalam rapat kesiapan mudik 2019, memastikan kondisi jalan dan jembatan di 13 kabupaten kota guna kelancaran arus mudik dan arus balik dalam keadaan aman dan memenuhi standar kelayakan. Menurut Sekda Kalsel, tahun ini pihak mendorong kepada Dinas PUPR untuk fokus mengurangi kerusakan jalan dan jembatan, guna kelancaran moda transportasi, dan mendukung kelancaran para pengguna jalan agar aman dan selamat sampai tujuan. Pada dasarnya kita sudah siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Nah ini hanya bagian dari upaya kita untuk lebih memantapkan kesiapan kita dalam rangka memberikan kenyamanan kepada warga masyarakat Kalimantan Selatan untuk mudik lebaran. Ada paket di situ dan kita pelihara kemantapannya sehingga bisa membantu alternatif jalan bagi pemudik-pemudik kita. Terkait kesiap siagaan arus mudik 2019 ini, Dinas PUPR Provinsi membuka beberapa posko pemantauan kondisi jalan. Posko ini bertugas mengantisipasi bila terjadi kerusakan jalan Provinsi untuk langsung ditangani sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Terima kasih.